Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan-jalan ke rumah Ririn tulangnya beli salam kecikampak Hai para hadirin kok ngejawab salamnya kagak kompak coba lagi siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilqoil subah wa min ayatih ankholakolakum min angkusikum ajwajalitas kunu ilaiha wajalabainakum mawadatawwarohma inna fiza lika la ayatil likawmi yatafakarun wassalatu wassalamu ala man khutobahu biqawlihi ta'ala nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mantabahu biqawlihi ta'ala nahnu nazalna zikra wa wa inna lahu lahafidun walaulahu ta'ala hunna libasulakum wa angdum libasulahun wa kola rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam ya maksarrol sabab manis tato aminkumul ba'aj fal yata jawaj fa inna hu agodulil basur wa ahsan ulirfarji wa malam yastati wa alaihi bisawmi fa inna hu lahu wija terhormat kepada bapak MC pemindah waktu pemutar acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya marilah kita semua doakan bapak MC semoga diberikan ilmu yang manfaat amin juga yang saya muliakan para tokoh agama yang mulia para kiai dan ulama yang tercinta wabil khusus pun guru selaku pimpinan pondok pesantren riadul awamil semoga Allah menambahkan kemuliaannya juga tidak saya lupakan aparatur pemerintah tingkatan atas maupun tingkatan bawah dimulai dari bapak RT bapak RW bapak lurah marilah kita semua doakan pemerintah kita semoga menjadi pemerintah yang amanah juga yang saya hormati bapak bapak ibu ibu beserta mang santri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin semua juga yang saya hormati bapak saibul hajat marilah kita doakan semoga keluarga bapak sama sekeluarga selalu diberikan kesehatan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrut irodatnya kita semua bisa berkumpul bertatap mata namun saling bersuka dan saling menjaga dan bersanding suara solawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepaduka alam yakni abdulul maujudat kangjeng nabi Muhammad wa ta'ala baik supaya tidak membuang kalam mengelur waktu di dalam waktu yang sangat relatif terbatas ini sesuai dengan satu koidah di lalatul kalami anjitobiko bimuksita dolhaliwako ditawapako dimana pembicaraan yang lebih objektif yang lebih operatif adalah pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saudara hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia kata nikah sesungguhnya tidak asing di telinga kita cuma rahasianya yang belum ada kenapa? dia bertanya-tanya kaya nikah bagaimana tidak nikah bagaimana? jawabannya jangankan yang belum nikah yang sudah nikah pun ingin nikah lagi artinya tapi dibalik pernikahan ini ada keindahan ada kenikmatan dan ada sesuatu yang belum pernah dirasakan betul? betul oleh karena itu saudara-saudara lewat mimbar ini saya serukan untuk sobat-sobat muda agar menikah segera dengan kamu punya catatan lahir dan batin artinya lahirnya sehat batinnya kuat kenapa begitu? karena kalau batinnya tidak kuat akibatnya si istri jadi tukang ayam contoh iklan kuku bima oleh karena itu saudara-saudara menurut bahasa bahwa nikah itu lengket nempel kumpul jadi satu lapaja berbunyi begitu tertera dalam kitab patul mu'in kalau tadinya kita tidur sendiri setelah nikah ada yang nidurin makan minum sendiri setelah nikah ada yang tuangin makan ada yang suapin panas-panas dikipasin dingin-dingin dikelonin betul? nikah menurut kacamata islam bukan sekedar menyalurkan nafsu biologis nikah bukan sekedar menyalurkan aspirasi arus bawah tetapi juga nikah mempunyai makna ibadah dan separuh agamanya yang telah disempurnakan untuk lebih jelasnya mari kita setir sebuah sabda Nabi Muhammad SAW ida tajawajal abdufakodistakmalanispudini finispilbaki artinya apabila seseorang telah menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya dan bertakwalah kepada Allah dengan separuh agama yang masih tertinggal sedangkan nikah atau definisi nikah adalah akduh yatado manubil ibahati wakin bilabdi ingkahin awtta jujib nikah yang dilakukan oleh dua insar berbeda jenis yang membolehkan untuk melakukan senggama hanya sebab mengucapkan kata-kata saya terima nikahnya anu binti anu dengan seperangkat alat sholat dan emas ratus gram kontan jadi kalau sama jenisnya umpamanya pria dengan pria nikah itu hukumnya jinah atau homo wanita dengan wanita nikah itu masuk jinah atau lesbian namanya jadi yang boleh dan yang boleh yang halal dan yang halal itu pria menikahi wanita wanita dinikahi pria contohnya seperti awaseh menikahi teteh serna betul? prinsip saya buat teman-teman pria carilah dan temukanlah wanita yang punya karakter afipah dan golimah afipah itu pandai merawat diri golimah gesit dan agresit konkritnya adalah afipatun ala parjiha golimatun ala jauh jiha saudara hadirin hadirot yang berbahagia kalau kita bicara mengenai jodoh itu merupakan takdir yang tidak bisa dipungkiri tapi ikhtiar dan usaha boleh dilakukan dalam mencari jodoh boleh pilih-pilih dan agama mengajarkan carilah wanita yang punya rasa kasih sayang dan subur peranakannya tajah wajul wadud al walud dalam bahasa lainnya punya bibit punya babat dan punya bobot saudara hadirin hadirot yang berbahagia saya berharap dan kita semua mendoakan kepada kedua mempelai ini semoga dipanjangkan jodohnya dimudahkan milik dan rizkinya diberikan keturunan yang soleh dan soleha dijadikan pasangan yang serasi ideal selalu berdua selalu bersama bahkancing dan bajunya bagaikan pohon dan daunnya bagaikan Romeo dan Juliet bagaikan Ramadan Sinta marilah kita ucapkan kepada kedua mempelai ini dengan ucapan barokallahulaka wabaroka'alaika wajama'a bainakuma bainahuma bikhoyr artinya semoga berkah Allah untuk kamu dan berkah Allah atas kamu dan kumpulah diantara kamu berdua dengan kebajikan serta dijadikanlah perkawinan kedua mempelai ini seperti kakek dan neneknya manusia yaitu Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah seperti perkawinannya Nabi Musa dengan Siti Jahroh seperti perkawinannya Nabi Yusuf dengan Siti Julaiho dan seperti perkawinannya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah nikah masuk sebagian dari sunnah Rasul siapa yang tidak nikah maka dia tidak ikut tuntunan Rasul malah hadis Nabi memberikan penjelasan manrogi ba'an sunnah ti palaisa mini wa'i namil sunnah ti'an nikahu artinya siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku dan sebagian dari sunnahku adalah nikah pria dan wanita boleh berkumpul bebas boleh bergaul bebas tapi lewat satu titik yang namanya nikah kalau bergaul bebas kumpul bebas tanpa nikah itu sama dengan pembina tangan manusia dan itu yang dilarang dan dilarang oleh agama sebab masuk kategori mendekati jinah sungguh bahasa Al-Quran itu indah mendekati saja sudah dilarang apalagi melakukannya wala takro bujina memetik saja sudah dilarang apalagi memakannya betul? betul! sekali lagi saya sampaikan pernikahan ini yang disertai dengan dua mempelai ada bukti wali ada dua saksi ada ijab qobul serta mahar dengan cara itulah kita sah memetiknya dan sah pula menghisap madunya dalam bahasa lain kalau sawahnya sudah kita beli kita tinggal mencangkulnya sendiri betul? betul! itulah yang dimaksud dengan sebuah firman Allah yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam maka maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana kamu kehendaki Islam tidak pernah mempersoalkan duda dengan gadis gadis dengan perjaka perjaka dengan gadis atau duda dengan janda selama pernikahannya didasari oleh suka sama suka oleh cinta sama cinta selama itu pernikahannya sah menurut agama tentang orang lain punya pendapat cuek-cuek saja yang penting kita cinta sama cinta kita suka sama suka kita cinta sama cinta biarlah orang lain berkata apa begitu kata Kamelia Malik seorang penyanyi dangdut dari manakah kita semua tahu ya dari Nabi ketika Nabi menjadi perjaka 25 tahun Nabi punya usia menikahlah Nabi dengan Siti Khadijah Al-Kubrok seorang janda kaya dan ketika Nabi beristri Khadijah Nabi pun dinikahkan dengan Aishah yang saat itu masih gadis tinting perawan murni ibarat kendaraan bermotor masih profit sekali masuk gigi masih jreng baiknya pernikahan dilakukan di dalam masjid agar nampak agar nampak syairnya dan cepat informasinya itu perintah hadis Nabi A'linu hadhan nikahi waj'alu pil masajidi wadribu alaihi bidupu piwal jalajili yang artinya syairkanlah dan ramaikanlah pernikahan ini dan jadikanlah pernikahan di dalam masjid dan jadikanlah pernikahan di dalam masjid dan kukullah di atasnya dengan rebana atau kecerai saudara hadin rohimakumullah kalau orang jadi pengantin percaya diri pede banget mulai timbul kalau suaminya senyum istrinya nyengir kalau suaminya cubit istrinya gigit kalau suaminya sun istrinya siap-siap jaga gawang itulah nikmatnya nikah dan indahnya nikah betul? makanya walimah ini disebut dengan walimatul arus arus itu hurufnya ada tiga yang pertama ayin yang kedua roh yang ketiga sin yang pertama ayin musak dari lapad iliin artinya tinggi tapi yang dimaksud munggul kalau kita sudah menyentuh yang munggul-munggul terasa hidup di angkasa melayang-layang tinggi dan tinggi sekali hidup bagai di surga yang kedua roh musak dari lapad roh sun artinya kepala tapi yang dimaksud raja ya prianya bagaikan raja dan wanitanya ibarat ratu kemana pun saling beriringan dan saling mengawal setiap suaminya keluar istrinya mengantar setiap istrinya berjalan suaminya di belakang sambil pesan-pesan hati-hati ya pak begitu pun suaminya sampai melambaikan tangan dadah mama mama hati-hati di rumah yang selanjutnya yang ketiga sin mustak dari lapad sarirun artinya ranjang 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 sudah tidak musim lagi sudah tidak ngetrend saya setuju kalau sarirun itu spring bed sebab ranjang kalau orangnya goyang ranjangnya ikut goyang kalau orangnya repot ranjangnya ikut repot spring beta yang terbuat dari kayu jati oleh karenanya hai teman laki-laki siap-siaplah mandiri carilah jati diri carilah jati diri dan carilah si jantung hati kita jadikan istri pembay suri di rumah tangga kita sendiri buruan nikah buruan kawin apalagi tuh kepala pusing terus puyeng terus ayo cari obatnya kalau kepala yang di atas ini puyeng ada bodreknya cing kalau kepala yang ada telinganya ini pusing ada prameknya men tapi kalau kepala yang gak ada telinganya ini puyeng atau pusing tujuh keliling sisa obatnya Joy kecuali pentokin aja kelobang betul saudara saudara akhirnya marilah kita sama-sama berdoa serta mendoakan semoga kedua mempelai ini mengarungi lautan yang luas dan akan sampai ke perahu yang namanya pulau bahagia rumah tangga sakinah hidup bahagia sejahtera sesuai cita-cita dan tujuan hidup demikian hikmah nikah dan wali matul nikah ini saya sampaikan kiranya bermanfaat jalan-jalan ke pasar jalan-jalan ke pasar jalan-jalan ke pasar pulangnya teh kecilahan hai para hadirin semua maaf bila ada kesalahan salatu 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 saluzu salatu 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 Ala Yassin Habibillah Jalan-jalan ke taman topi Pulangnya teh beli tali Sampai jumpa sama Irmi Semoga kita bertemu lagi Salatullah, salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah, salamullah Ala Yassin Habibillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh